Betapa malunya diri, hanya menjadi pajangan indah di mata manusia, disanjung-sanjung karena terlihat soleh dari sosial media. Tapi ternyata, tak satupun amalan itu menembus hingga ke langitnya, apalagi sampai mengguncangkan ars seperti sahabat mulia Sa'ad bin Mu'az. Inilah laki-laki yang arsya Allah berguncang karena kematiannya, pintu-pintu langit dibuka untuknya, dan 70.000 malaikat menghadiri jenazahnya. Hadis riwayat Al-Bayhaqi dari Ibnu Umar Radiyallahu'an. Begitu ucap Rasulullah SAW, Malaikat mungkin mengenal nama kita, tapi hanya karena terlampau banyak dosa-dosa. Tak seperti Uwais Al-Qarni yang terkenal di langit karena begitu tulusnya ia merawat ibunya. Hingga Rasulullah sebutkan ia sebagai salah satu manusia yang mustajab doanya. Dan kita, hanya muncul di permukaan dengan penuh pesona, padahal menyimpan aib yang menggunung di baliknya. Keikhlasan masih menjadi hal yang jauh. Amal-amal baik masih menjadi pekerjaan rumah yang panjang. Semoga kita tak berhenti hanya di titik ini, sebab kepalsuan tak bisa memasukkan kita ke dalam surganya. Berusaha menebarkan kebaikan, tapi juga dengan turut menambah ilmu dan amalan, agar tak sia-sia perjuangan kita. Berusaha menebarkan kebaikan, tapi juga dengan turut menambah ilmu dan amalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!